Tol Padang, Pekanbaru bermasalah, DPRD akan panggil gubernur sumbar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sumatera Barat segera memanggil gubernur dan pihak lain terkait lambannya proses pembangunan Tol Padang Pekanbaru akibat pembebasan lahan. Akibat persoalan pembebasan lahan itu, pembangunan fisik ruas Tol Padang, si cincin dihentikan sementara. Kita akan panggil minta penjelasan gubernur dan pihak terkait. Ini proyek strategis nasional kenapa bisa begitu? Kata Ketua DPRD Sumber Supardi saat dihubungi kompas.com, Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Supardi mengatakan, persoalan pembebasan lahan itu merupakan pekerjaan lama yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari tahun 2018 lalu, hingga sekarang pembangunan Tol Ruas Padang, si cincin progresnya masih sangat lambat. Ini kegagalan gubernur sumbar dan bupati Padang Pariyaman sebagai perpanjangan tangan pusat. Sudah 3 tahun belum selesai juga. Sementara Tol Pekanbaru, Dumai sudah selesai, kata Supardi. Sebelumnya diberitakan, anggota DPR RI Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, Atari Gauti Ardi meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman segera menuntaskan proses pembebasan lahan Tol Padang, Pekanbaru, Luas Padang, si cincin. Akibat belum tuntasnya pembebasan lahan itu, pembangunan fisik menjadi mangkrak dan terancam dihentikan sementara pada tahun ini. Sudah 3 tahun sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu, progres pembangunan tol itu terganjal pembebasan lahan, kata Atari yang dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 8 Maret 2021. Politisi pan asal sumbar itu mengatakan, jika proses pembebasan lahan belum selesai, maka dipastikan pembangunan tol itu mangkrak. Ini kan proyek strategis nasional. Kenapa sudah 3 tahun proses pembebasan lahannya tidak selesai juga? Kalau lahannya tidak selesai, tentu tidak bisa kerja, kata Atari. Atari mengaku sudah menghubungi Direktur Jenderal Binamarga untuk mengetahui kelanjutan pembangunan itu. Saya sudah hubungi Padirjen Binamarga. Betul, untuk sementara pembangunannya dihentikan. Tahun 2021 ini tidak ada pembangunan fisik, kata Atari. Sementara itu, proyek Direktur Jalan Tol Padang, si cincin PT. Hutama Karya Martin Robert Singel menegaskan, pihaknya tetap melanjutkan pengerjaan jalan tol pada lahan yang sudah dibebaskan sebelumnya. PT. Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan, tapi hanya akan mengerjakan pada lahan yang sudah dibebaskan. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dilakukan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya, kata Martin. Martin mengatakan dengan kemampuan sumber daya dan kemampuan ekuitas yang sangat terbatas, maka PT. Hutama Karya diminta melakukan refocusing pada ruas-ruas yang lebih siap, sehingga hasilnya bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari total lahan sepanjang 36,6 km yang dibutuhkan untuk pembangunan tol, yang baru berhasil ditetapkan lokasinya baru sepanjang 4,2 km. Sisanya masih terkendala dalam hal pembebasan lahan. Sebelumnya, Direktur Operasi Tiga Utama Karya Kunchoro menyampaikan bahwa dalam membangun proyek tol Padang, si Cincin, perusahaan kerap kali dihadapkan oleh kendala di lapangan. Pembebasan lahan di sumber memang masih menjadi tantangan. Meski demikian, progres yang tidak begitu signifikan di ruas tol ini bukan karena pembangunannya yang lamban, namun perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan. Kata Kunchoro dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, tanggal 6 Maret tahun 2021.